Jadi ada pepatah Cina yang mengatakan seperti ini, dalam bahasa Inggris The birds of the same feather flock together Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Sekali lagi, the birds of the same feather flock together Jadi burung-burung yang sejenis akan hindap hinggap di dahan yang sama Burung-burung yang sejenis akan hinggap di dahan yang sama Kalau kita perhatikan betul sekali ya, ada satu dahan pohon itu tidak pernah ada burung berjenis-jenis Ada burung gereja, ada burung perkutut, ada burung nuri, ada burung berpati No, 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 nggak pernah, nggak pernah Ya, burung kuntul dia di sawah akan berkumpul dengan sesama kuntul Ya, burung gereja akan berkumpul bersama-sama burung gereja yang lain Burung gagak begitu Ada burung yang memang terbang kemana-mana bersama-sama, migrasi, ada yang membentuk formasi V Dan nggak ada tuh penyelusup di situ, nggak ada Apa yang ingin saya ceritakan di sini, manusia juga begitu Jadi manusia yang sejenis, yang sekarakter, yang punya tujuan yang sama, yang punya tabiat yang sama, bahkan yang punya hobi yang sama, punya niat yang sama Itu akan berkumpul bersama-sama Percayalah itu Ya, jadi Nggak pernah tuh kita ada satu pertemanan gitu, yang bermacam-macam tujuan, bermacam-macam karakter Ya, orang yang sama-sama suka dansa akan bertemu akrab sekali dengan orang yang sama-sama tukang dansa Yang sama-sama suka nyanyi, mereka barangkali rutin tuh punya grup karaoke Yang sama-sama suka mancing, akan juga terkumpul dengan orang-orang yang sama-sama tukang mancing Tukang minum, ketemu juga juga dengan orang-orang sama tukang minum Tidak mungkin mereka lagi minum ada orang yang tidak suka minum di situ Kalaupun datang paling sekali aja Itu baru hobi loh Karakter juga begitu Karakter juga begitu Ya, orang yang suka menolong orang lain Akan bertemu, berkumpul dia, nyaman sekali dengan orang yang suka menolong orang lain Mereka bikin kegiatan sosial Rutin membantu yatim piatu Rutin sekarang memberikan sumbangan Ya, anda perhatikan itu Orang yang senang dengan kegiatan atau kegiatan apa keagamaan Dia bikin pengajian Dia bikin persekutuan doa Mereka berkumpul di situ Ya Ekstrim saya katakan Orang baik akan berkumpul dengan orang baik Orang jahat akan berkumpul juga dengan orang jahat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!